Pemirsa kebakaran lahan dan hutan masih terjadi di sejumlah daerah di kota Waringin, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan bahkan telah mendekati kawasan permukiman. Helikopter diterjunkan untuk memanapkan kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan di kawasan ini meluas hingga mendekati kawasan pertanian dan permukiman warga. Asap akibat kebakaran membuat banyak warga yang mengalami sesak nafas. Pemadaman kebakaran kawasan lahan gambut di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya terus dilakukan. Banyaknya ranting kering membuat kebakaran cepat meluas. Sementara petugas pemadam kesulitan mendapatkan sumber air untuk memadamkan kebakaran. Data BBBD Palangkaraya hingga saat ini kawasan hutan dan lahan yang terbakar mencapai 98 hektare. Kebakaran lahan juga terjadi di Palembang Sumatera Selatan, diantaranya di Desa Ibul Besar dan Desa Palemraya yang berdekatan dengan ruas tol Palembang Indralaya. Selain menggunakan helikopter untuk waterbombing, petugas juga menurunkan water cannon milik polisi untuk memadamkan kebakaran. Kebakaran lahan ini diduga akibat aktivitas pembukaan lahan untuk pertanian. Sepertinya ada penyiapan lahan untuk cabai. Untuk cabai oleh masyarakat itu dan memang sedang musimnya menanam cabai di sekitar Palemraya, kemudian pemulutan dan sekitarnya. Saat ini pemadaman difokuskan di titik kebakaran yang berdekatan dengan jalan tol untuk mengurangi asap tebal akibat kebakaran yang dapat membahayakan pengendara. Tim kontributor INews, melaporkan.